Intro Inilah usaha budidaya cacing yang ditekuni Joko Siswanto sejak 7 tahun lalu yang berada di desa Balai Asri, Kecamatan Ngari Boyo, Kabupaten Magetan. Ia yang sebelumnya bekerja pada salah satu kooperasi namun memutuskan keluar dan memulai usaha sendiri. Ia memilih beternak cacing jenis Lumbricus dan Rubelus yang saat ini banyak dipesan dari berbagai daerah seperti Bali, Lombok, Banyuwangi, dan Lamongan setiap dua bulan sekali. Berkat usahanya yang dirintisnya ini, kini ia juga memiliki empat orang karyawan dan dalam sebulannya ia dapat mengantongi penghasilan kurang lebih sebesar 15 juta rupiah. Saat ini pasar cacing sedang bagus dan banyak permintaan seperti pabrikan kosmetik, pabrik farmasi, hingga peternakan seperti sidat hingga burung. Menurutnya beternak cacing sangat mudah. Mula-mula kita siapkan medianya. Banyak kotak kayu dengan ukuran yang bisa disesuaikan, isi dengan media. Bisa cacahan gedebok pisang, bekas lok jamur, atau kotoran ternak. Budidanya simpel kok. Kita siapkan kotak yang seperti di samping saya ini. Ukurannya monggo, 60 cm x 2 meter bisa. Setelah kotak kita siapkan, kita siapkan medianya berupa cacahan pohon pisang. Kita cacah, ya, besar 3 cm lah, kurang lebih 3 cm. Setelah itu kita tutup dengan media. Media yang ada mungkin di lingkungan kita yang banyak apa? Semisal limbah lok jamur. Kita tutup dengan limbah lok jamur. Semisal kotoran sapi, dengan kotoran sapi. Untuk saat ini kita ada beberapa kerjasama dengan perusahaan farmasi, perusahaan kosmetik, pakan ternak, pakan ikan, Terus sama peternak-peternak belut, peternak burung, peternak sidat, dan masih banyak lagi pemancingan, seperti itu. Bagaimana, apakah Anda tertarik? Joko mempersilahkan bagi masyarakat yang ingin belajar atau menjadi mitranya dalam budidaya cacing ini untuk datang ke rumahnya di Balai Asri, Ngari Boyo. Dari Magetan, Rianto, GRTV Joko mempersilahkan bagi masyarakat yang dipercaya